Ada yang sudah terkenal tiap hari di TV Oh seluruh dunia kenal dia Seluruh Indonesia kenal dia Infotainment hari-hari Oh sosial media semua followers 10-10 juta Tapi ketika kita jangan ngobrol Bahkan banyak artis-artis terkenal luar negeri itu Yang matinya bunuh diri Sampai hari ini masih ada Ada yang gantung diri Ada yang bawa mobil ngebut-ngebut Kenapa bisa terjadi hadirin sekalian Karena ternyata tak banyak manusia yang tahu Dimana Allah letakkan itu kebahagiaan Orang menduga-duga saja Sebagian orang mengira kalau saya kaya saya bahagia Dia kira-kira saja Ada yang mengira kalau saya terkenal saya bahagia Ada yang mengira kalau saya jadi anggota dewan Saya jadi pejabat Saya jadi gubernur Jadi wali kota Jadi presiden saya bahagia Itu kan kira-kira dia saja Kalau saja ada hubungannya kebahagiaan dengan kekuasaan Maka sudah tentu Fir'aun la'natul alayla Orang yang paling bahagia di dunia Namrus orang paling bahagia di dunia Yang paling mulia di dunia Ternyata ala la'natul alayla Ternyata ala la'natul alayla Ternyata ala la'natul alayla Kepada Allah Ya Allah Hancurkan korun dengan seluruh hartanya Hebat Pak Doa Nabi Musa Nabi Musa gak yakin dengan harta Dia yakin dengan Allah Kalau kita hari ini Pak Maaf ya Doanya mungkin beda Pak Ya Allah hancurkan korun Hartanya tinggalin buat dakwah Kita masih yakin dakwah ini tersebar dengan harta Makanya jadi banyak fitnah Pak Kumpul-kumpul harta Akhirnya fitnah Betul gak? Dulu para Nabi gak yakin Fir'aun Ketika dimenamkan di Laut Merah Hadirnya sekalian Nabi Musa melihat Beliau udah sampai di Madian Di Palestine Udah selamat 12 jalan dibukakan Tubani Israel Hadirnya sekalian Di Mesir Itu kerajaan Fir'aun Aman Hadirnya Rakyatnya sudah ada Kursi segasanya ada Semuanya ada Nabi Musa bisa balik ke Mesir jadi raja Tapi ternyata Nabi Musa AS Tidak berminat sedikitpun Dengan kerajaan Fir'aun Justru Nabi Musa Melanjutkan perjalanan ke Palestine Kemadian Jadi bisa kita bahwa ya Maksud perjuangan para Nabi Maksud perjuangan orang-orang tua kita dulu Para sahabat Radiyallahu'an Para wali-wali Allah Para tabi'in Itu bukan dunia Bukan dunia Wallahi bukan dunia Bukan untuk mengajak umat Bagaimana kamu jadi orang kaya di dunia Perekonomian Bukan itu hadir sekalian Nabi-Nabi datang ke dunia Hadir mulia datang kepada manusia Mengajak manusia untuk jadi orang kaya di surga Ya Bukan di dunia Bukan untuk mendapatkan kerajaan dunia Tapi Nabi-Nabi datang kepada manusia Menjelaskan Menyampaikan bahwa Nanti kamu akan jadi raja di surga Ini calon-calon raja di surga semua ini Amin Itu calon Ratu Bira Dari di surga Amin Allahu Akbar Jadi tugas kita semua hari ini Hadir mulia yang duduk di dalam majlis ini Mengganti Keyakinan umat Merubah keyakinan umat yang kita jumpai Dimana saja Kapan saja Hey My brother Sister Wai saudaraku Kakak Ibu Bapak Abang Mbak Dimanapun kita jumpa Yakinatkan dia yang berkuasa hanya Allah saja Kamu jangan yakin dengan janji makhluk Yakinlah dengan janji Allah Tapi hari ini manusia Kalau Allah yang berjanji Gak percaya pak Tapi kalau orang kaya janji Oh Buru-buru datang pak Kita orang kaya nih Orang paling kaya mungkin di Jakarta Ya pak Bapak ke Papua ya Siap bos Orang kaya nih Gak mungkin gaji dikit kan Terus mulai tanya Emang ke Papua dapat apa bos Sebulan 20 juta ya Gaji ente Berangkat gak Berapa bulan disana bos Empat bulan aja Bisa gak empat tahun bos Tapi kalau Allah yang perintah Gak mau Allah katakan Sepagi dan sepetang orang yang berjuang Keluar jalan Allah Itu khairah minat dunia Wama fiha Berapa orang yang mau berangkat Ya Ada gak pak Belakang ke Papua Gajinya apa Surga Waduh gak nampak surga itu pak Yang nampak-nampak aja lah Jadi hadirnya sekalian Ini kalimat sederhana nih Tapi ini akan merubah hidup kita semua Kalau kita masukkan kelima nikah hati kita Ya Yang bawa buku catat Yang gak bawa buku Hafalkan kelima ini Ya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah meletakkan Kebahagiaan Kesaksesan Kemuliaan Kejayaan Seluruh manusia Di dunia dan di akhirat Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja Bisa gak diulangi kelima ini pak? Coba diikuti saya Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah meletakkan Kebahagiaan Kemuliaan Kemuliaan Kesaksesan Kejayaan manusia Di dunia dan di akhirat Hanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya saja The one and only place The one and only way Ikut cara Nabi SAW Ini harus kita yakini Satu-satunya cara Satu-satunya jalan Untuk mendatangkan kebahagiaan Taati Allah dan Rasulnya Tidak ada cara lain Allah mampu membahagiakan Memuliakan Hadir mulia Mensukseskan orang miskin Tanpa memberi dia harta Dia tetap miskin Tapi bahagia Bisa pak? Dan Allah mampu Menghinakan orang-orang kaya Menyusahkan orang kaya Tanpa mengambil hartanya La ilaha illallah Semangat pak Semangat Ayu buka matanya pak Ini harus masuk ke hati kita Sehingga cita-cita kita Bukan lagi dunia Dunia-dunia saja Hari ini kan semua dunia Dunia-dunia Duit, 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 duit UUD Ujung-ujungnya duit Tadi saya jalan sama teman saya Sama kita naik grab Lewat banyak tempat Ada perumahan-perumahan Saya bilang ini rumah bagus disini Terus kawan saya Ada lagi di luar Makan nih lho Staff Dia bilang Aduh gak kebayang bang Bakal punya rumah disini Itu sehariannya kenapa gak kebayang Kapan bisa ngumpulin duit Bisa beli rumah disini Semewah ini Saya bilang istighfar Banyak-banyak Kenapa istighfar ya gak mungkin lah Dia bilang kalau di kumpul Gak terbayang gak mungkin Kita harus yakin yang mendatangkan rumah itu Allah Bukan duit Tapi hari ini orang umat islam bertuhan kepada uang Dia yakin dengan uang Dia yakin kalau gak ada duit gak mungkin punya rumah Kalau gak ada duit gak mungkin punya mobil Gak ada duit gak mungkin pergi haji Gak ada duit gak mungkin bisa menikah Ini kayak gila rumah haji ini Betul gak pak Duit-duit aja Duit ini Tuhannya orang kafir pak Duit gak akan ada kalau gak ada mesin Mesin tidak akan ada kalau tidak dirakit oleh manusia Sebuah kejahilan yang teramat sangat Orang berakit mesin Dia cetak uang Dia berhajat kepada uang Dia bergantung kepada uang Dia berharap kepada uang Dia Tuhankan uang Terus orang saya tanya Terus gimana caranya pak Minta sama Allah Ya Allah minta rumah disini ya Allah La ilaha Bisa gak Allah kasih ke bapak rumah paling mewah disini pak Di kawasan ini Bisa gak pak Apa susahnya bagi Allah itu pak Orang menjadikan kita haji ini sekalian Dari satu tetes air yang hina Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya Dari air itu muncul mata pak Muncul telinga Muncul rambut Jantung berdetak Jari jemari keluar Gigi tumbuh rapi Allah mampu pak Apalagi cuma urusan-urusan sederhana kayak gitu Tapi hari ini umat Islam hadir yang mulia Membatasi kekuasaan Allah dengan logika dia Logika akal kita Dia gak mampu berpikir Dia baru sekali hidup di dunia Ya pak ya Jadi mulai hari ini yakinlah hanya kepada Allah Yang berkuasa hanya Allah Yang membahagiakan kita hanya Allah Selain Allah tidak bisa membahagiakan La ilaha ilallah Yang memberi kita benda-benda hanyalah Allah Selain Allah tidak bisa memberi benda-benda La ilaha ilallah Allah mampu membahagiakan kita dengan benda atau tanpa benda Dengan rumah atau tanpa rumah Dengan kendaraan atau tanpa kendaraan Dengan istri atau tanpa istri Dengan suami atau tanpa suami Dengan anak atau tanpa anak Allah mampu membahagiakan kita Dimana saja Allah kehendaki Hatta Allah mampu membahagiakan Nabi Ibrahim alam salam Dalam kabaran api sekalipun Dalam api bahagia Orang tanya kapan satri Dalam kehidupan Wah Ibrahim Dikatakan ketika aku dibakar Terima kasih telah menonton